Itu kalau mikir orang beriman Dan dia bilang, rejeki itu Karena Rasul ngejar manusia Kayak ajal ngejar manusia Karena Rasul pernah bersabda Rejeki sama kayak ajal Maka manusia tidak akan pernah dia mati Sebelum ajalnya nyampe dan rejekinya habis Ingat ya Rejeki itu sama kayak ajal, gak bisa dielahkan Jadi anda lari kemana pun Rejeki akan tetap ngejar Dan anda lari kemana pun ajal tetap ngejar Berarti kalau masih hidup, berarti masih ada Berarti kalau sudah tidak ada rejeki Berarti saatnya Allah kangen, pengen kita panggil Dipanggil, kan gitu kan ya Selesai, maka orang yang kayak begitu Sampai hidupnya aman, dia akan tetap berusaha Karena rejeki seperti cicak-cicak di dinding Loh, itu lagu akidah loh ibu-ibu sekali Cicak-cicak di dinding itu loh Coba kita lihat, pernah dengar cicak-cicak di dinding? Terus diam-diam Berarti cicak itu bisanya ngapain? Merayap, diam Udah merayap, diam-diam pula Hina banget kan ya Seandainya ada mahluk Allah Yang berhak protes tentang rejeki Cicak sudah protes duluan Lah kenapa? Dia protes sama Allah Ya Allah, ini tidak adil ya Allah Lah kenapa? Engkau salah desain ya Allah Ini tidak adil Lah kenapa? Makananku terbang semua Ya kan ya? Sedangkan aku cuma bisa merayap Diam-diam Ini gak adil ya Allah Tapi memang Allah ya Allah memang maha adil Maha agung Maha mengatur rizki Hamba-hambanya Dan rizki setiap ciptaannya Apa yang kemudian terjadi dalam lagu berikutnya? Datang seekor Tenang bro Anda cukup merayap, diam-diam aja Nyamuknya nanti yang datang Paham ya? Anda gak harus ngejar nyamuk Nyamuknya yang datang Bisa dipahami? Lalu ditangkap Yang penting cukup merayap, diam-diam Bisa dipahami? Bersiap sekalian Gak usah ngapa-ngapain Merayap jadi Rejekinya datang Gak percaya ya? Rejeki ngejar kita Bukan kita ngejar rejeki Tadi pagi makan apa? Nasi uduk Nasi goreng Oke Itu nasinya ditanam di mana? Padinya ditanam di mana? Sawanya di mana? Jawa Tengah Jawa Timur Bisa Hah? Disini juga ada Oh tapi dikit banget Justru Indonesia sekarang sudah impor banyak dari Vietnam sama Thailand Bisa jadi yang anda makan Itu justru beras yang dari luar negeri Itu jalan ke sini berapa lama? Naik kapal Dipanen, disiangin, naik kapal 3 mingguan baru sampai ke Indonesia Lalu kemudian baru sampai ke Karamajadi dipul Setelah dipul kemudian dikarungin lagi Setelah dikarungin dibeli di pasar-pasar kemudian pasar-pasar kecamatan Lalu masuk pasar-pasar keluaran baru anda beli di pasar keluaran Betul gitu? Itu baru berasnya doang Yang bikin asin Garam Garam dibuatnya di mana? Itu bangkalan sana Madura Itu dari laut mana? Dia ngapung-ngapung tuh awalnya tuh butiran-butiran gandung Ngapung semua diselautan-lautan di atas Sebenarnya laut Madura itu Kemudian ditangkut sama petani masuk ke dalam tempat Disiangin panas Baru kemudian jadi butiran-butiran gandung Kemudian dibersihin Dibawa ke pabrik Dikasih kemudian zat-zat yang ini Dibungkus Masuk ke supermarket baru anda beli Pertanyaan saya ya Itu kan dari jauh-jauh semuanya ya Baru belum ayam Belum kemudian tempenya Kedelainya dari Amerika gitu kan ya Lalu kemudian semuanya tuh kemudian dari kita Kita cuma tinggal bangun tidur pergi ke meja makan Pertanyaan saya sederhana Rezeki yang datengin anda atau anda datengin rezeki? Selama ini kita GERA Mau kemana? Cari rezeki Bukan Rezeki yang nyari anda Pahami ibu sekalian Kalau gitu kita gak usah kerja aja Kalau gitu gak usah kerja aja Beda urusan Kerja itu kewajiban laki-laki Maka Allah menjamin rezeki manusia Dia pasti dapet sebelum dia mati Tapi kalau dia gak kerja Dosa Bisa dipahami ibu sekalian Jadi kerja dalam keadaan kepantasan dari Allah Kalau kepantasan cicat Diam-diam merayap Manusia jangan merayap Diam-diam Ya pake ininya Pake ininya Pake badannya Untuk kerja Kalau kerja pasti dapet Jelas ya? Enak gak hidup orang punya iman? Nikah gak punya duit? Asik Nikah punya duit? Lebih asik Gitu gak ada masalah Kalau orang punya iman Kalau orang punya iman Gak akan dia melantarin istrinya Gosok WC pun dia akan meladenin Demi kasih istrinya makanan yang halal Kalau sudah ber Karena ini tanggung jawabnya pada Allah Karena Allah sudah bilang Wahai laki-laki Berlaku baik pada wanita Lah kenapa? Anda telah menghalalkan kemaluan dia Dengan nama Allah Jangan main-main Harus kemudian kasih yang benar Berdasarkan syariat Allah Gak akan laki-laki macem-macem Kalau sudah ber Beriman Bisa dipahami ibu sekalian Beriman nih Bisa dipahami ibu sekalian 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 Bisa dipahami ibu sekalian